Hmm, gimana cara secepat kilat supaya manifest loa kamu berhasil? Let's get started! Halo semua, welcome back to my channel. Aku Tresnani Moonlight. Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya. Di channelku ini sering membahas tentang self-development, manifestation, loa, dream life, dream job, mental health, dan masih banyak hal lainnya. Hari ini banyak banget yang request. Karena baru aja tadi pagi aku posting di Instagram story tentang voting. Kayak mana nih topik di Youtube yang aku harus tayang duluan gitu kan. Dan banyak banget temen-temen yang memilih tentang cara secepat kilat. Bagaimana manifest loa kita berhasil? Oke, ini baru 4 jam aku bikin vote di Instagram tentang cara kilat jika mau manifest loa kamu berhasil dengan cepat. Udah ada 857 orang yang vote. Jadi langsung deh aku bergegas bikin video ini. Aku mau share sama kalian gimana caranya aku bisa cepat manifestasi loa berhasil. Ini semua berdasarkan pengalaman nyataku sendiri. Jadi aku bukan cuma sekedar ngambil dari Google, Youtube. Aku bener-bener sharing berdasarkan kisah nyata yang udah berhasil. Oke, oke. Aku tahu pasti banyak banget temen-temen yang penasaran. Dan bahkan ketika aku buka seminar, itu pertanyaan seperti ini pasti ada. Say, gimana sih cara cepat supaya manifest loa kita berhasil? Aku udah coba loh sekian bulan tapi kok belum berhasil ya? First of all, mungkin kamu berada di desperate energy. Kamu menunggu banget gak sabaran dan maunya instan. Karena banyak yang mindsetnya seperti ini. Eee, yaudahlah aku praktek loa juga nanti bakal kejadiannya lama. Aku tahu kok ini takes time lama. Aku tahu kok mungkin ini gak akan berhasil. Jadi masih ada mental conflict di kepala kayak... Ngerti kan kayak ibarat radio tuh rusak-rusak-rusak gitu. Dan ini semua tuh nge-block prosesnya. Aku sering banget ngebahas di video-video sebelumnya tentang hal-hal apa aja yang nge-block proses manifestasi kamu. Oke, gak usah banyak cincong. Kita langsung masuk ke topik ya. Kalau kamu mau proses manifest loa kamu berhasil dengan cepat, kita gak usah ngomongin teknik dulu deh. Kita ngomongin inner world dulu. Dari dalam. Kita benerin nih isi hati kita. Kita memperbaiki diri dulu. Jadi pribadi yang lebih baik. Ini beneran. Karena kalau kamu mau berhasil memanifestasi mimpi menjadi kenyataan, ibarat kata orang awam tuh doa kamu dikabulkan dengan cepat adalah dengan memperbaiki diri dulu. Contoh ya, kamu jangan jadi orang toksik. Video sebelumnya aku udah bahas kan. Oke, aku sebutin lagi ya. Tinggalin sifat-sifat ini sekarang juga. Yang pertama, desperate energy. Yang kedua, manipulative person. Yang ketiga, narcissistic. Keempat, tidak menerima saran. Kelima, tidak mau belajar hal baru atau close-minded. Yang keenam, trying to bring you down. Itu tuh tipe orang yang menarik kamu ke bawah ya. Yang ketujuh, sirik, iri, dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Yang kedelapan, suka adu domba. Yang kesembilan, pesimis dan insecure. Tuh, negative thinking terus kayak mungkin gak ya gitu kan. Yang kesepuluh, punya rasa dendam. Dengan siapapun yang pernah nyakitin dia di masa lalu, masih ada dendam. Yang kesebelas, suka ngomongin orang dan ngejudge. Yang kedua belas, suka menyerang balik ketika diberi saran. Kalau kamu diberi saran sama seseorang, kamu terima. Jangan kamu malah cari kesalahan orang tersebut dan kamu nyerang balik. Itu toxic. Yang ketiga belas, play victim. Gak mau kalah tuh dia ya kan. Empat belas, licik atau memanfaatkan orang lain. Jadi parasit gitu, jangan. Yang kelima belas, mudah tersinggung atau gampang ketrigger. Ini orang low vibration banget ya. Ada orang posting apa, dia ketrigger. Ada orang ngapain, dia ketrigger jadi emosi. Yang keenam belas, khawatir berlebih tentang suatu hal. Yang ketujuh belas, sering perasangka buruk atau seuzon. Lapan belas, ngeyel, sok tau. Jadi kalau dikasih tau sama orang, dia tuh kayak enggak, seharusnya tuh gini. Enggak gitu loh, ngerti gak sih? Terus yang sembilan, tidak ada self-control. Mereka kayak emosian banget. Mudah marah, sumbu pendek, gampang banget kesulut. Dua puluh, suka mengkritik terus-terusan dan tidak membangun. Nah ini banyak banget ya. Kedua satu, sedih dan meratapi nasib terus-terusan. Hanya kamu yang bisa kontrol. Ini otak kamu, ini kaki, tangan, semua. Itu kamu yang kontrol. Ketika kamu lagi sedih, kamu langsung setepis. Kamu sibukin diri, kamu bikin bahagia. Ngapain kayak misalnya jalan-jalan di taman, masak, atau belanja, Atau apapun lah, terserah kamu yang bikin kamu happy. Yang terakhir, suka fitnah. Kalau kamu masih suka fitnah orang, kamu making story, membuat cerita tentang orang tersebut biar jatuh, ya kan? Kamu toksik, kamu harus benerin diri kamu sendiri. Gak ada kata terlambat untuk berbenah diri. Atau kalau kamu punya lingkungan dengan orang-orang sifat seperti yang aku sebutin semua ini, Jauhin, tinggalin, demi kesehatan mental kamu. Makanya itulah, di video yang sebelumnya, aku bilang bahwa Betapa pentingnya belajar self-development, pengembangan diri, Memperbaiki hati kamu ketika lagi sambil praktek loa. Kalau kamu mau loa berhasil dan doa dikabulkan dengan cepat, Hati kamu harus bersih dulu. Sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Sudah tidak ada lagi dendam. Ibaratnya gini ya, maaf banget. Percuma kamu udah praktek loa segala macam teknik, Visualisasi, scripting, pakai air, apa segala macam semua, Ditambah dengan ibadah siang malam. Tapi kalau hati kamu masih busuk, Nah, makanya ketika kamu praktek loa, Akan ada teknik namanya forgiveness, Dan let go, lepasin ke langit. Ketika kamu melakukan teknik ini semua ya, Forgiveness, memaafkan, dan let go, lepasin ke langit, Kamu bener-bener harus tulus dari hati. Kamu coba meditasi juga. Banyak kok di Youtube bertebaran video guide meditation, Tentang misalnya memaafkan masa lalu, Membersihkan energi negatif, Attract job, attract money, attract soulmate, Apapun sesuai dengan kondisi kamu. Kamu pelan-pelan memperbaiki diri dulu, Dan tinggalin semua sifat-sifat toksik, Tinggalin semua teman-teman toksik, Lingkungan toksik, Dijamin deh, percaya sama aku, Ketika kamu udah ada di high vibration, Kamu akan jadi lebih relax, bahagia. Kenapa? Karena kamu fokusnya ke positif, Ke hal-hal yang kamu syukuri. Ketika kamu udah ada di high vibration, Kamu juga akan attract, Menarik lingkungan pertemanan yang sama energinya kayak kamu. High vibration. Ketika kamu udah maintain, Untuk selalu berada di high vibration, Kamu akan lebih cepat untuk manifest, Nggak peduli teknik apa yang kamu lakukan. Mau scripting, mau visualisasi, Atau cuma sekedar diucap, Itu bisa berhasil loh, Dalam hitungan mungkin menit, Jam, atau hari. Karena kamu udah powerful. Untuk aku pribadi, Paling cepat manifest, Itu kurang dari 24 jam. Waktu itu aku mau manifest uang ya kan. Pagi-paginya aku scripting, Kalau bulan depan aku bakal dapet duit 5 juta dengan mudahnya gitu. Dan kalian tau apa yang terjadi? Malemnya, Bener-bener ada orang transfer ke aku, Nominal 4 juta secara cuma-cuma. Dan besoknya, Waktu itu, Mama langsung kirim 1 juta. Jadi bener tuh, Apa yang aku tulis dapet 5 juta. Tenang, tenang, tenang. Nggak usah khawatir. Karena ini semua butuh dilatih. Nggak ada orang lahir ke dunia ini, Langsung jadi master. Bisa berhasil semua, Bisa langsung jago. Itu nggak ada. Perlu latihan. Begitu juga dengan aku kok. Sebelum aku ngajarin kalian, Aku tuh ada trial error bertahun-tahun dulu. Makanya sekarang aku berani ngajarin kalian. Nggak mungkin baru kemarin aku belajar, Baru kemarin aku cuma baca buku, Atau dari Google, Aku langsung ngajarin kamu. Semua berdasarkan dari pengalamanku jatuh bangun trial error bertahun-tahun. Oke guys, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, Please sharing ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa subscribe. Good luck, aku percaya kamu bisa. Karena Loa udah merubah hidupku. Dan aku percaya, Pasti bisa mengubah hidupmu juga. Jadi jauh lebih baik. See you in my next video. Bye-bye.